Intro Band 420 menghadirkan sebuah karya perjalanan musikalitasnya selama konser di 10 kota. Mereka akan merilis sebuah DVD dokumenter heliotropisme yang mendokumentasikan dan menghadirkan perjalanan mereka berkarir di industri musik. Band yang digawangi Ari Lesmana, Nui, dan Ross tersebut ini ingin menyajikan cerita yang begitu personal untuk mereka, bukan hanya kepada fans tetapi penikman musik. Lantas, benarkan mereka ingin berjualan DVD dokumenter tersebut secara langsung? Intro Saya punya anak baru lagi, dan ini artisan fisik kami yang kelima, ya maksudnya dalam bentuk fisik, dan ini pertama kali kita bikin dokumenter. Ini juga cerminan dari konser tunggal yang kami bikin yang berumur sama-sama. Ya ini mungkin baru awal, jadi semoga setiap tahunnya bisa ngadain konser heliotropisme, tapi nanti nilisan fisiknya beda lagi. Jadi itu sih maknanya. Sebenarnya gak ada kerjaan ya? Ya, kita pengen rilis sesuatu, ya apa, akhirnya? Eee, tempat dari dokumentasi, apakah kita keluarin dokumentasi aja? Ya, tadi mengeluarin sendiri, cuma karena prosesnya agak ribet kan kalau dijalankan sendiri, akhirnya tim seada-adanya yang fokus, terus akhirnya jadi kan sama CFC, 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 CFC. Mas, mungkin apa tekniknya? Bukan nge-flux sih bahasanya, kalau kita dari dulu emang dokumen-dokumenter gitu. Jadi kita, eee, komenternya tuh ada di setiap kota, tapi kalau untuk fokus live performnya, itu fokus yang di Jogja. Ya memang kayak biasa ngerekam keseharian aja kita, memang membiasakan dari awal kita jalan pun kita mulai mengarsipkan. Mengarsipkan data-data gitu kan. Ketika konsernal itu semua itu kan kayak sesuatu yang berharga, karena banyak trouble-nya pada saat itu. Jadi kayak, ini keren kayaknya kalau dijadi dokumen-dokumenter. Ya, ada proses gimana, ada proses kita gimana jualan tiketnya, ada dari sisi penontonnya, jadi semuanya dilibatkan. Ya, yang pasti kita belajar dari kota pertama, karena kota pertama tuh bisa dibilang penjualannya. Penjualannya, ya. Penjualannya juga, so-so gitu. Dan gimana ya caranya di kota kedua, kota ketiga, sampai berikutnya gitu. Jadi kita, misalnya hari Rabu gitu, kita koncer, hari Minggunya kita udah datang. Jadi mulai dari Minggu, Senin, salah satu kita datang ke coffee shop, kita datang ke sekolahan. Kasih tau ya, sambil belajar kayak mana sih cara mengkonglusikan gitu. Dan pada akhirnya itu berhasil gitu. Jadi kayak, nanti di sana ada kelihatan kita datang ke coffee shop, kita datang ke sekolahan. Nempelin poster sendiri, radio-radio. Caranya bener-bener lawas lah, ke radio. Kota 3 bulan, tapi preparenya sekitar 2-3 bulan juga. Itu bulan apa waktu itu? Waduh, bulannya September. Yes. Berarti akhir tahun itu? Iya. Terakhir itu kota pekan baru. Seru lah. Karena kita maksudnya pada saat itu belum kepikiran bekerja sama dengan media yang lain. Masih mengadalkan teman-teman. Mungkin ada beberapa media dari teman-teman media. Cuman kayaknya perlu effort tapi untuk kita. Masih berluaskan kabar bawah. Mungkin ada yang kejualan. Bang mungkin... Dekatkan juga sih Mbak sebenarnya. Maksudnya kayak, ini kejual nggak ya? Ternyata ada yang kejual, ada yang nggak gitu. Itu makanya ada sedihnya gitu. Terus di Bangkasar waktu itu. Salah satu fanbase kita yang paling terapik kan disebut. Tapi pas hari-hari itu, mereka lagi ada trouble gitu. Jadi ada isu pemerintahan gitu. Jadi yang datang itu cuma sekitar 40% sampai 50%. Jadi kayak banyak lah nanti diceritain disini. Oh itu tetep kita jalankan. Cuman kayaknya kalo ketemu langsung tuh kayaknya lebih after. Silaturahmi kan bawa rezeki gitu. Itu salah satu daya tarif juga ya. Dan itu lagu lama yang nggak pernah kita jadiin audio. Dan ketika konser itu berjalan yaudah. Coba kita bawain dengan versinya kita secara live. Dan akhirnya ada di DVD itu. Jadi biar dia konton pada 10 kota itu ngerasa pribalah. Terus bangga ada special kalo mereka datang dari dekat. Mereka bisa meledekin temen-temennya yang nggak dateng lah kan. Lo nggak dateng kan. Lo nggak nonton. Ada lagu yang nggak pernah dibawain. Lagu apa sih? Lagu yang? Hai. Dan itu lagu 420 yang satu-satunya berbahasa Inggris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.